Setelah tiga hari ziarah ke makam para wali dan soan ke sejumlah Kiai Nahlatul Ulama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar atau Caimin dijadwalkan berima kunjungan bakal calon presiden Anies Baswedan di DPP PKB pada sinin siang. Pertemuan bakal pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaymin untuk membahas pemenangan bersama pengurus DPP PKB. Anies Muhaymin membahas program yang ditawarkan bagi masyarakat. Selain itu juga membahas pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang digelar pekan ini. Program-program ke depan pemerintahan yang akan datang sekaligus mengkonsolidir peta-peta kekuatan yang kita miliki. Informasi selengkapnya sudah ada Jurnalis Kompas TV Abel Insani di kantor DPP PKB Kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Abel, apakah Anies dan Muhaymin sudah dalam pertemuan dan apa saja persisnya pembahasan antara Anies dan Muhaymin ini? Ya Juno, memang rencananya mereka akan bertemu pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di kantor DPP PKB yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tetapi memang hingga saat ini sudah lebih dari 20 menit kami menunggu sejak pukul 12.30 hingga saat ini belum terlihat adanya Anies Baswedan ataupun juga Muhaymin Iskandar atau Caimin datang di DPP PKB. Nanti rencananya mereka akan bertemu dan memang akan membahas beberapa hal. Ada tiga hal yang akan dibahas, ya ini yang pertama adalah terkait dengan strategi pemenangan 2024 di mana nanti akan membahas siapa saja atau strateginya apa saja untuk pemenangan Pilpres 2024 dan juga siapa saja anggotanya untuk menjadi tim pemenangan. Lalu juga terkait dengan peta-peta kekuatan partai di masing-masing partai. Seperti misalnya untuk PKB ini kuat di wilayah mana dan sebagainya nanti akan diatur strateginya. Begitu juga dengan partai Nasdem yang kuat di wilayah mana dan itu juga nanti akan diatur strateginya. Tapi hingga saat ini memang kita belum tahu strategi dari Koalisi Amin atau Anies Muhaymin ini seperti apa. Nanti kita tunggu dan nanti juga kita saksikan proses dari pertemuan Anies dan juga Muhaymin Iskandar atau Caimin. Lalu juga mereka akan membahas terkait dengan Koalisi Bersama PKS. Nah sebenarnya untuk PKS hari ini tidak hadir karena memang dari Koalisi Amin atau Anies Muhaymin ini akan baru bertemu dengan PKS. Ini dijadwalkan pada pekan depan. Nah ini nanti kita juga akan melihat apakah PKS akan resmi bergabung dengan Koalisi Amin atau tidak. Ini kita juga masih terus mengkonfirmasi terkait dengan hal tersebut. Yang jelas untuk saat ini dari Koalisi Amin yang nanti akan datang Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar ini akan membahas terkait dengan pemenangan Pilpres 2024. Anies dan juga Muhaymin Iskandar ini tidak hanya bertemu saat ini ya. Melainkan kemarin pada saat PKB atau Caimin melakukan tour de wali. Ya ini mengunjungi beberapa makam wali songo mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Pada saat di titik Surabaya ya ini di makam Sunan Ampel. Ini juga dari Muhaymin Iskandar bertemu dengan Anies Baswedan. Mereka memang tidak banyak membahas terkait dengan PKS ini akan seperti apa. Tapi yang jelas dari Muhaymin Iskandar dan juga Anies Baswedan mengharapkan agar PKS bisa bergabung dengan Koalisi Amin atau Koalisi Anies Muhaymin Iskandar. Dan juga dari Caimin ataupun juga dari Anies Baswedan juga membuka tangan jika memang dari Partai Demokrat ikut bergabung dalam Koalisi Amin atau Anies Muhaymin. Kembali ke Anda Juno. Baik terima kasih atas laporan lengkap Anda. Janus Kompas TV, Abel Insani dari kantor DPP PKB di Menteng, Jakarta.